Kalo di Tiktok aku tuh terkenal aja, jangan ada yang tawa Aku ga kebaya merah, soalnya aku kebaya kuning Kuning? Aku biru ya Aku suka kayak misalkan ngeliat yang pake anduk Takut banjir deh Bagaimana? Iya bener, mungkin karena sering nonton video kali ya Hai, apa kabar? Kemudian saya Desi disini Di segmen Apa kabar? Apa aja bareng apa kabar Ngomongin apa aja tentu saja Kita ga akan dibatasi Karena di segmen kali ini ada yang spesial buat kalian Dan saya menggantikan cerita Sebiar ada yang jadi kayak Mau awal acara ini Tetapi ini juga kebias-bias Akhirnya harus kebiasaan spesial juga Tuh, langsung kita ada yang ketawa nih Kita ketawa itu ya langsung kita kali ini Tentu saja orang yang bakal ngasih kita insight Dan insight yang betul-betul bisa Bukan temen-temen yang udah Sekali lagi langsung seles Kayaknya rapatnya kesini Ada banyak awasan nih Bawasan yang mau menyatukan kita semua Halo Farah Halo Kak Keren banget ya Harus hari ini Harajuku atau apa nih Aduh Ini kayak mau Mau apa ya Mau Mau minden bukan Engga ya Engga ya Aduh dong menurut banget nih Farah, halo apa kabar? Baik Hujan tadi yang sininya Belum sih Belum Belum basah ya Belum Takutnya banjir Ya tadi ada nih Ngomongin nih Kita akan bakal Bakal Ngomongin Apapun Apa aja Karena kita bener-bener Farah disini Oke Kita bakal ngomong tentang Seks dalam Konsep yang Mungkin mengidukasi Dalam Makan kita Farah boleh cerita nih Farah nih kegiatannya Kayak aku bikin konten aja deh Di Instagram dan TikTok juga Ya Kalo di TikTok aku tuh Terkenalnya Janda dan Tawa Janda dan Tawa Iya bener Aduh 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 Panas 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 Iya bener Terus ngapain tuh Di Janda dan Tawa tuh Isinya ngapain aja Sebener sih aku Edukasi tipis-tipis Sambil komedi dikit gitu Yang tipis-tipis tuh gimana ya Itu kayak misalkan Soal Pake pengaman Kayak gitu-gitu Oh oke Bener dong Kontrasepsi bener Penting banget ya Kontrasepsi itu Iya Ngomongin soal Kontrasepsi dan lain sebagainya Kayaknya Aku tuh pengen kita ngomongin dulu Soal ini Masih hype banget Panas Apa tuh? Jujut cuuu Kebaya merah sayy Oh aku gak kebaya merah Soalnya aku kebaya kuning Kuning Aku biru ya Oke Soal kebaya merah Katanya Ada yang bilang bahwa Itu terindikasi Fetish Nah kita ngomongin fetish dulu deh Apakah harus punya fetish Aku Ada kali ya Ada kali ya Ada kali ya Aku cuma mau Informasiin dulu Fetish itu apa Fetish itu kan sebetulnya adalah Ketika kita mau objektifikasi Sebuah benda Yang tidak punya sisi sensual ya Itu tidak ada nilai seksualitas Di situ Tetapi Orang yang melihat bener Terus misalnya aku tuh fetishnya sama anggur merah nih Gitu kan Terus Ehm Mawain gitu Terus kayak setiap kali aku ngeliat wine Itu akan membuat libidina aku Memuncak Itu namanya fetish Tapi kalo misalnya ngeliat coklat seksi Itu bukan fetish Ya kan? Nah, kamu harus gila Aku suka kayak misalnya ngeliat Yang pake anduk Handuk? Handuk Handuk Langsung jangan Aku langsung ngambil anduk ya Kaya Dengan spesifikasi warnanya terbentuk? Ehm Engga sih Maka kalo pake anduk Iya anduk kan tuh kayak Aduh Gimana? Takut banjir deh Hahaha Pake pelanggu Oke fetish memang aneh ya Aneh 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 Apapun si cowok itu Tetep sih Harus tertarik ya Pertama ya Maksudnya paling gak Ada yang suka aja Terus kayak Kok ngeliat dia Abis mandi Pake anduk Gitu Wow Ya seaneh buat temen gue Juga ada yang fetishnya sama Mbak Mbak You know Maksudnya Mbak yang jagain anak Kecilnya Mbak udah setengah bayar Oke oke Terus secara psikologis Ketika ditari Ternyata memang dia Berada dalam situasi Pelah asuk Di masa kecilnya Itu sama Mbak Mbak Oke 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 Mungkin Aku coba untuk ini ya Apa Fresh day itu Mungkin Persentuhan lu Terhadap Lelaki Berhanduk Ada Apa ya Banyak kali ya Karena Iya Karena Banyak Karena Bingung mau cerita yang mana Gak sih Ini Pokoknya kalo Kalo gue ngeliat Di Instagram aja deh Misalkan Di explore gitu kan Ngeliat cowok terus Kayak pake handuk tuh Kayak Gila nih Kayak hot banget nih Gitu Kalo gue sih ngeliatnya kayak gitu Ketawan nih udah Udah sexy Pake handuk Jadi talent Waduh Waduh Nah Dari fetish tersebut kalo misalnya melihat fenomena kebanyakan kasmit Ya Apakah menurut lu gitu kan dengan experience lu yang Pake handuk Waduh 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 Nanti kita korek ya Itu gimana Kalo menurut gue sih Karena Kalo gue pribadi Gue suka ya Kasar Oh lu BDSM BDSM Gue gak Kalo gue BDSM Jadi gue Kalo menurut gue Itu terlalu slow Itu terlalu biasa ya Gue gak nonton lagi Terlalu besar gue punya Oke Oke Tapi gue belum nonton Iya Kalo menurut gue sih Itu biasa aja sih Menurut gue Terus juga Mungkin salahnya Dia pake kebaya bali sih Iya Jadi itu kayak merupak Iya bener-bener daya Itu gak banget Itu sih ada disayangkan Iya Ya tapi sebenernya kita gak menghaskini sih Pelaku Iya Pasangan yang kemudian Melakukan sesuatu Tetapi ketika misalnya itu Terekspos dan sengaja Derekspos Mungkin disitu baru-baru tuh regulasi berpundang Bener Nah Ngomongin soal ekspos-ekspos Kalo non-kabarnya Kamu exhibition juga kan Iya bener Itu gimana tuh Apa yang mau ngerasain? Gapapa Karena kan aku juga Ehm Crew film juga Kadang-kadang Jadi kayak Oh Punya berapa? Aku suka juga Jadi kalo sama pasangan aku Hape-nya hati-hati Wah gak di hape sih kak Gak di hape Kalo menurut gua sih Bisa jadi belajar juga sih kak Karena setelah lu buat itu lu evaluasi Bener Oh my god Bener 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 Terus kayak Kita bisa nanya kan ke pasangan Enaknya yang mana gitu Gua ngebayangi Gua ngebayangi Gua ngebayangi itu setelah lu produksi And then lu review Iya Setelah itu kemudian lu dengan pasangan Mencoba untuk Lihat Ini kayaknya tadi ini ya Gak kurek Iya Bener 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 Kayak gitu Lu tuh aja kaya ceret Ya kalo gua sih demen banget Demen banget tuh kayak Direkam gitu Ditaro Terus kayak Yaudah gua main Terus kayak Terutama sih gua udah paling demen banget Kalo gua main di tempat-tempat yang banyak kaca Jadi Oh jadi ada mirroring lu Iya bener banget Jadi tuh bisa keliatan semua Terexplo Iya Bener 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 Lu tau gak sih musuhnya kalo lu tak pernah ngerasa diri lu Kenapa gue beradain sampe gitu-gitu Maksudnya ya Gua gak punya stigma apapun ya Maksudnya Karena itu kan Diluar kebiasaan Yang konvensional Walaupun ya Standarisasi konvensional itu kan Subjektif ya Itu apa sih yang bisa sampe lu seperti itu Kalo lu keriksa diri lu gitu Kalo menurut gue nih Kalo gue Itu emang demennya agak Terbuka gitu Maksudnya kayak Di public gitu Gua gak ngerti Ada trauma kan misalnya Gua gak ada trauma Tapi gua Kayak ngerasa tertantang gitu Ada dendam Engga gak ada juga Misalnya mungkin Misalnya nih aku coba Coba ini aja Ada dendam Taka lu Pernah Merasa diri Misalnya dengan badan Dendam Engga sih kalo gue pribadi Engga tapi gue Itu cenderungan Memang dari Sistem otak lu Iya bener Mungkin karena sering nonton video kali ya Gue diim Gue diim deh kalo udah itu Karena sering nonton Jadi kayak Gue diim Demennya yang yaudah Yang agak mainstream gitu Yang gak mainstream Aman gini Kameramen Aman Oke Gue demen banget tuh ngomong Kalo lu seter bukain Apa? Yang dimana? Yang dimana? Dan menonton juga mungkin perlu tau bedanya Pokoknya dia tuh yang Kalo gue ya Kalo gue biasanya tuh Pake Tali-talian Ya Borgol pernah gue Borgol Nah Terus gue Campuk juga pernah? Campuk belum Kayak gue belum tertarik kesitu sih Kayak agak serun deh kalo gitu Ya Nah Gue lebih ke Mungkin Ke jambak Terus tambar Kayak gitu sih Kecepatannya agak speed gitu Yang bener-bener Kayak Menurut gue kalo selalu tuh kayak Sado masohis ya Sado masohis tau kan Sado masohis itu Cepat tangan Yang satu Senang Oh iya iya Oke Gue ngerti Bener-bener Dua-duanya Gue demen Wih Dua-duanya gue demen Iya makanya Aduh ke Gue udah keliatan banget sih kalo misalkan Dari Awalnya mula nih Foreplay gue Itu pasti Kalo yang biasa Orang Indonesia kan biasanya Demennya Agak lembut-lemut gitu Slow gitu Terus dia udah bilang Kok Lo kenceng banget sih Dari pertama nih Kayak misalkan dari Ciuman Dari kissing gitu Ya pasti udah Gue udah keliatan Dari situ udah Udah panas gitu Gak bisa gue pelan-pelan Kayaknya pembelajaran buat gue sih Dari kita semua disini Oke Kak lu seterbuka ini apakah Butuh perjalanan lebih panjang Ya sorry gue harus Harus-harus ini Biar rangkaiannya Lu tetap utuh gitu Lu pernah menikah? Pernah Pernah menikah Enggak? Ya gue cek ya Boleh berpisah Ya Dari situ sih gue ngerasa Misalnya kalo ini adalah sebuah milestone Berarti tahapan awal lu Dari pasca lu berpisah tadi Bener Oke dan Bisa diceritain gak Misalnya kok ya Terserah lu nyaman apa enggak Ya aku ngomongin Terima kasih Setelah proses lu dengan Perceraian tadi Terus kemudian lu menjadi Faras yang baru Dengan paradigma yang baru Melihat bahwa Dulu lu single Maksudnya in relationship dengan suami Tidak open marriage kan? Enggak Enggak yang bener-bener setia Ya bener-bener Bener-bener jadi yang baik Iya Pasca itu Kemudian lu menjadi Ibarat Gue bingung ya Menganalogikan ini Ibarat Seorang yang pernah terkurung lama Yang terbuka Dan lu Mana 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 Bener-bener Kayak gitu sih Dan lu pacaran Pasca perceraian Pas kemudian lu pacaran Kayaknya gue satu setengah tahun itu Gue FWB-an Nah tuh FWB Kita ngomongin FWB ya FWB itu adalah Friend with Benefit Friend with Benefit Jadi tenang Tapi ada Benefit Ya Tapi kan Benefit disini kan Ya cuman itu ya Benefitnya Cuman just for body Iya Ada pertanyaan gak? Enggak Gak pernah lu terjebak Gak pernah Situasi Gak pernah Gak pernah Sama sekali Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Kenapa ya Kalau menurut gue Kalau gue tuh tipe yang Gue langsung to the point Yes Gue langsung bilang Mungkin karena Awal-awalnya gue sama Orang luar Gue udah biasa kebawa tuh Orang luar nih bule Iya bule Jadi udah biasa langsung dibilang sama dia Maunya apa langsung ngomong Oh langsung say aja tuh Gue pengennya gini Bener Soalnya Soalnya Kalo yang gue tangkep ya Kalo orang luar tuh gak pake bahasa basi Kan ada ya orang bilang I love you, I love you Pada penasaran doang Cuman kayak Gue gini ya Maksudnya dari awal Maksudnya kan beda-beda nih Kalau laman lu berbareng sama Apa ya Misalnya Itu seperti apa sih Mau ngulainya gitu Kalo gue Kalo gue udah ngerasa Kayak misalnya ditongkrongan gitu nih Oke Kayak ditongkrongan Sering ketemu gitu ya kan Oh gue udah ngerasa nih Nih juga tertarik sama gue Gue tertarik sama dia Oke Itu signnya kayak gimana sih Kayak Ya udah ngerti lah Maksudnya kayak dengan dia Tiba-tiba ngechat Ngajak bareng Kayak gitu Terus kayak Kalo gue tuh the point aja Lu suka sama gue gitu? Kalo gitu Lu kenapa sih deket-deket sama gue mulu Misalkan kayak gitu Misalkan Gue becanain balik kan Yaudah Gue becanain lagi Yaudah cekin ya Gitu Simple itu Langsung Depoin Depoin Saya gak suka beribet-ribet sih Gue nyatet sih nih Dari tahun Kayaknya tipsnya oke nih Kayaknya gak usah ribet deh Soalnya gue Gue terbiasa kayak Yaudah Lo deketin gue tuh mau nyatet Iya langsung gitu Iya Lu mau pacaran-pacaran yang bener Gak pake kakak Soalnya gue kalo komit-komit Gak setengah-setengah Oh ya komit Nah yang komitnya tadi ini Gimana batasan? Maksudnya kan ini FWB Jadi kan FWB ini punya aturan main Yang mungkin beda-bedanya Iya bener-bener Itu gimana komitmen apa aja Yang paras dan pasang FWB-nya Kalo gue sih sama sekali gak ada komitmen Maksudnya komitnya tuh Kali Yaudah Pokoknya jangan sampe ada baper Kalo udah baper gue cabut Sampai ada baper Soalnya gue kalo dibilang Kita FWB-an ya Itu gue gak bakal ada rasa Sama sekali Bener Lu mencap ya Maksudnya ini Ini pengetahuan baru gue tuh Ketika lu main gitu kan Dengan orang yang lu gak ada hati Lu gak meletakkan hati lu buat dia Itu Gimana lu Jadi cuman Tubuh gue doang sih Tubuh gue doang sih Tubuh gue doang sih Gue bisa Gue bisa Tidur sama itu cowok Tapi Ngebayanginnya yang lain Oh jadi itu namanya allergism Iya Kalo dalam psikologi Jadi lu ngebayangin Ngebayangin wajah lain Sopok lain Tapi mau pake tubuh dia Iya bener-bener Hmm Itu kalo gue ringkling Memang bisa kaya gitu sih Bisa gitu ya Sampai sejujurnya udah berapa? Wah Dari pasca lu Jadi si lemang Wah gak tau Gitu Gitu Luar apa dalam Luar negeri atau Dalam negeri? Dua-duanya sih Nyampur 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 ya Nyampur Aspil lu ke kita Raksanya gimana perbedaannya? Perbedaannya mungkin Kalo Kalo menurut gue kak Kalo orang luar tuh Lebih lama di foreplay Sumpah Asik banget lagi Oh iya Iya kalo menurut gue Lebih lama di situ Oke Nice Kalo orang Indonesia Banyak kan Bisa langsung Yaudah eksekusi Kayak Gak seru aja menurut gue Soalnya gue demennya Ada drama-dramanya gitu juga Ada apa drama-dramanya kaya ini? Kaya entah Bisa kostum Oh iya Bikin skenario sendiri Bener-bener kaya gue bikin Ya Dan itu biasa kesepakatan bareng sama pasang lu? Iya dong Itu biasanya Emang kalo dia juga Punya otak yang sama Kayak gue ya Tapi lu gak pernah ada Preferensi ke bayi Gak pernah sih Belum pernah Lebih ke Yang Baju apa yang Biasa ya Suster Gue juga kaya Suster lagi ya beneran Suster itu kan Dengan alat suntik-suntikan Iya Iya Lucu sih Lucu Separa aja gitu Ngomong gue tuh kan sampe speechless Separa Lu emang Open itu Seopen mind itu Keluarga gimana? Keluarga gue Keluarga gue Kayak pertama kaget pasti Kaget Terus kaya Gue bilang kaya gini Gak ngapain sih Emang orang tau gue asli kaya gimana? Aslinya emang lu gimana? Aslinya Gue kalo udah komit ya komit Gak mungkin gue main kesana sini Gue udah komit komit Serius? Serius? Gini sih gue Kan itu satu setengah tahun ya Oh oke RPB itu satu setengah tahun Nah terus gue coba komitmen Nah itu komitmen yaudah gue dari situ Bener-bener gue jaga gue gak pernah Neko-neko lagi Setiap Berarti lu menungkap tempat yang tepat Atau gimana? Gue ngebayanginnya Ketika lu berhenti Berarti lu mendapatkan Ya ibarat perjalanan Lu udah sampe di stasiun terakhir nih Mereka ada seorang yang Belum lu Lu Dia udah ngasih lu Apa ya Gak rasa pede Bahwa ini nih Orang yang matah Barang-barang kuliah Gimana? Lu mau sena aja Gue ngerasa Pas di komitmen itu tuh Gue ngerasa kayak Oh udah ngapain lagi nih? Udah nemukan Udah nemukan Tapi kan Hubungan gue Kelar tuh Hubungan gue kelar Nemu lagi Tapi gue kayak Males lagi FWB Paling Cuma beberapa kali doang gue Setelah Enggak Gue putus dulu FWB-an lagi Paling sekali doang Lu pernah gak sih FWB-an Dengan satu orang Terus lu juga punya FWB-an Wah Gini gini Gue pernah FWB-an selama gue itu Pusat gue FWB Itu 11 bulan Itu pas Dengan orang yang sama Dengan orang yang sama Itu selama 11 bulan Tapi yang baper gue sebut Itu ibaratnya itu wajibnya Nah yang si swastanya Ada lagi Ya emang ada Lu gimana Ya kan gak Bebas dong Lu nanya lu Membagi cadangan lu aja Gimana Kayak Yaudah gue misalnya Hari ini gue pengennya sama si ini Yaudah gue Lu tinggal milih ya Dan kacaunya gue pernah sehari tiga sih Sehari tiga Ya Sehari tiga guys Beda-beda Namanya gak pernah buka Enggak dong Gak pernah dong Kan gue gak pernah pake hati kak Kalo udah bilang FWB Gue gak pernah Iya Mau kata boleh Mas ganteng apapun Gue gak pernah Tapi sebenernya Gue coba lu yang bener-bener Yang terlepas dari itu Kebutuhan Yang biologis Apa-apapun Ya I don't know Gue cuman ngukur itu dari Dumpin salah sujek Tapi lu boleh Jawabin dari Dari sini Kenapa Tipe lu Yang menurut lu Akan secure Ya kita Gue gitu aja ya Maksudnya lu bayangin kalo Memang misalnya yang tadi gue analogikan Seperti yang muara tadi Atau stasiun tadi Terus kira-kira yang kayak gitu Kalo gue sih yang penting Diajak ngobrol tuh Yaudah Nyambung Dan gak main hape Gue tuh gak suka kalo Gue punya pasangan Gue punya pasangan Gue udah dengerin Lo ngobrol nih Cerita nih Terus Tiba gantian Sama gue Lo malah main hape Terus kayak Rasanya pengen gue banting Gue lu kayak Sesimple itu sebenernya Iya sesimple itu Kayak Soalnya enak gak sih kalo udah ngobrol gitu Kalo udah nyambung ya kan Kayak gak kehabisan topik Jadi yaudah Gak ada Keraguan lagi untuk Jalanin selanjutnya Tapi ya tetep ya Menurut gue Sex penting juga Sex penting Itu prioritas buat lu ya Iya Komunikasi penting gitu Wah bener Jadi ngobrol ya Tapi komunikasi tubuh juga Iya Wah jelas Binum dulu Biar lancar Ngomongnya Ini cerit Gitu Ya nih Pak Kita balik lagi Ngomong soal kebaya merah Gue baru inget ya Di kebaya merah itu kan kalo Kalo gak salah Tidak adalah Mereka itu menjual Memproduksi itu Kemudian masuk ke dalam industri Nah Lu kepikiran gak sih Kan lu tuh Tadi produksi juga Daripada lu preview Berdua doang ya Kayak pasangan lu Lu gak kepikiran itu Itu bisa juga kemudian Menjadi Komersil Engga sih Gue gak pernah kepikiran kayak gitu Engga Gak pernah nanya Iya On events gak sih Iya Gue sering banget sih Dibilangin kayak gitu Terus Atau gak Livestream yang Agak Begitu-gitu kan Gokan Lagi tinggi jokit-jokitan Yang buka dong Iya yang kayak gitu Pokoknya Lu gak demen Gue sampe Kalo ada undangan kayak gini nih Gue selalu bilang Gue gak berani adegan ya Kalo ngomong gue berani Kalo adegan gue gak mau Jadi gue pernah juga diundang Kayak dibetak-betak Gue gak mau Gue gak mau Karena mereka menurut lu untuk praktik Iya gue gak mau Lu punya batasan itu Iya gue punya batasan itu Karena menurut lu FWB atau apapun Yang melekat dalam Dalam prinsip lu tadi Itu private ya Iya private Lu sama katangan aja Bener Gue gak bisa sih Tapi mungkin Kalo gue tunjukin ke beberapa orang Ah Lu tunjukin Tunjukin misalkan Yaudah itu punya gue aja Tapi dari hape lu kayak gini Iya Contek banget gitu Iya kayak gitu aja Oke oke Enggak gue sebarin Karena menurut gue Ini gara hukum ya Terus juga gue emang gak Pengen banget Dipublish gitu Gapengen Yaudah emang Gue pengen punya pribadi aja Ini sorry nih Ini pertanyaan gue Ini juga Ini juga Sekaligus mengandungin apa yang mau kemudian Bisa jadi pikiran orang Sebenernya gak pengen juga Lu pernah ditawar gak sih? Itu isi DM gue udah kayak aplikasi ijo Sumpah itu Semalem berapa jam? 12 jam gue jawab Karena kadang-kadang gue tuh bercanda gitu Gue suka bercanda gue screenshot Gue screenshot gue jadiin malah konten Sumpah Yang ngirim-ngirim itu kan banyak gue Wah banyak banget video Karena banyak exhibition tuh Merasa bahwa bentuk alat vitalnya itu udah si paling keren Iya bener Dan gue tuh udah ngeliat Warna kayak gimana Bentuk kayak apa Gue tuh udah ngeliat Macem-macem deh Modelannya gue udah ngeliat Jadi bahan ketawa lo doang Ya jadi bahan ketawa Apaan sih Kayak keren aja punya log gitu Gue dominan berarti ya? Dominan Di semua hal As a machine gradation Gue cuman di seks doang Di seks doang Di seks doang Hehehehe ''Has a machine grader'' Soal kayak dia ga berani minta ke suaminya padahal suaminya? sumpah itu orang-orang terdekat gue terus gue bilang jangan pernah malu karena gue yang lebih ngeri dia jajan di tempat lain ga sih? kalo menurut gue gitu jajanin yang siapa nih? ceweknya cowoknya? si cowoknya dong kalo si ceweknya ga mau nawarin atau gimana gitu loh menurut gue iya dong kan sama suami sendiri kalo menurut gue ya ya komunikasi seks sama pasangan itu juga penting banget jadi harus dikomunikasikan maunya kayak apa titik-titiknya kayak gimana gitu biar tau soalnya di indonesia itu perempuan banyak banget yang ga tau klimaks nah ya soal itu sih sebenernya ada ada tanya-tanya bahwa kayaknya kebanyakan perempuan justru tidak tau bahwa ada yang namanya ordealisemu tidak tau and then mungkin kira dia ignore terhadap itu atau kalau memang pada akhirnya dia malu yang tadi kamu bilang yang lu sebutin tadi bahwa dia malu karena jangan sampai dia mendapat stigma bahwa lu apa ga ada iya iya bahkan lu tau ga sih? gue juga pernah baca sih bahwa ada satu tradisi yang mengotong ini kita mengotong itu udah dilakukan mengotong alat kita perempuan dengan resumsi bahwa suatu saat mereka tidak akan kelak nantinya di Afrika kelak nantinya si perempuan tersebut tidak akan pernah menuntut yang perempuan ini ordealis karena bagian dari klitoris dia dipotong dipotong itu kan sepatu yang menurut gue apa ya gitu maksudnya perempuan punya hal yang sama bener 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 ketika dia mengontong kesenangan terhadap tubuhnya sayangnya perempuan juga tidak berbez kali diri ya bener aduh ini kita kayak waduh banget ya tapi kita sharing ya kita sharing aja sehingga maksud aku kita sesama perempuan kita tau dulu apa kebetulan kita bener kemudian juga dikomunikasikan jangan sampai kita juga hanya nunggu kode ya bener banget syukur-syukur kalo si pasangan kita anak peramuka oke 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 tapi kalo dia juga bukan orang yang cukup peka ya dongkol kak dengem itu si perempuan silu-duanya sendiri aja jadi gue sepakat sih kita harus membekali diri si perempuan anotomi tubuhnya yang dipahami dulu tikik-tiknya tadi bener karena itu bagian dari upaya kita untuk menjaga perempuan tetap pelan ya bener bener banget sih ya enggak? di produsinya cowok di produsinya cowok semua cowok-cowok kan gak gue nanggo oke bener tadi kan lu ngomong soal video yang lu rekan lu gak mau ngeliatin buat gue aduh gak bawa datanya kan dirumah oh iya lu bilang tadi gini ya gue kayak pengen belajar sih dari lu buset gue kayak merasa si anak TK ketemu mahasiswa waduh-aduh gak gini sih kan serius mungkin karena gue sering explore aja ya kecenderungan karakter orang kan beda-beda kalo di gue mungkin sangat teorisis kalo lu anak praktikum hahaha kenapa kata gue kenapa tuh kita ngomongin lagi soal ini deh preferensi lu tentang laki-laki yang yang bagian apun juga kan kita punya yang namanya kan lu punya sosok yang let's say medis tisu misalnya ada sosok laki-laki yang menurut lu ideal buat lu lu bisa gak menjabarkan siapa sih laki-laki yang dulu lu itu jadi panutan dulu lu bisa jatuh cinta lu bisa ngapi buat dia lu bisa kasih play-an terbaik buat lu kalo gue sih gak ada ya visual visual gak tapi mungkin kayak kalo angan-angan mah pasti dong tapi gue selalu jatuh cinta tuh sama laki-laki yang gak sesuai dengan impian gue itu serius lu kayak ngedenial bener-bener denial banget mungkin kan lu kayak ketemunya kayak gini dan lu jadi sukanya sama yang gini dan kemudian ketemu lagi pokoknya gue tiba-tiba kalo udah ngobrolnya nyambung yaudah gue langsung kayak enak nih gimana nih coba selanjutnya lu nih kita balik ke tema deh menurut lu pilihannya adalah pake hati atau cuma buat happy menurut lu pilihan pilihan ini sih sebenernya bukan pilihan sih kalo menurut gue kan ada juga yang bisa nyambi karena kalo lu kan pake hati itu bukan sebuah pilihan kalo di lu gimana? maksudnya melihat fenomena bahwa ada orang di luar sana yang pasangan-pasangan yang kemudian yaudah kita happy deh lu kan juga diawala-wala ya itu kira-kira gimana? karena banyak orang perempuan gak laki-laki hari ini terjebak dalam sebuah situasi toksik karena mereka terlalu meletakkan hati dunia lu gimana? saran dari lu sebagai the expert waduh gak 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 gitu banget sih kalo menurut gue sih ya gak usah takut ya kalo misalkan ada yang ngomong lu cuman dipake doang terus kayak ya kan itu kebutuhan juga jadi sama-sama asal dua-duanya nerima itu gak masak kalo menurut gue sih kayak gitu kak jadi yaudah enjoy aja tapi mungkin kalo emang pake hati ya pasti pengennya ya hati yang sebelah juga ikutan dong gak pengen tapi kalo gue sih tapi gue pribadi gue selalu bilang gitu ke pasangan gue gue udah tau banget nih kalo si pasangan gue ini cinta sama gue oh yaudah gue baru pake hati gue kayak gitu sih kita azan oke gue harus ini ini itu kayak memperdengarkan kenyahan par berarti lu pengennya perempuan itu perempuan dimanapun itu apapun pilihan hidupnya jangan punya mental korban bener banget jangan sampe kayak gitu sih menurut gue kalo misalkan lu juga enak ya ngapain gitu kalo menurut gue peduli amat omongan orang yaudah kalo lu nikmatin yaudah nikmatin yang penting lu nyampe kelimaks aja kalo menurut gue gitu kalo gak kelimaks iya 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 karena kan kebanyakan sekarang misalnya kayak oh gue udah diginiin udah gue jituin lantas kemudian merasa bahwa hidupnya berhenti disitu gitu padahal hidup ini masih banyak bener bener iya bener kalo lu juga menjadi bagian dari imbunan itu menikmati itu kita gak usah ngomong dosa ya tapi kalo bisa ya jangan kalo belum nikah jangan tapi kalo misalkan emang udah terlanjur jangan pernah ngerasa sendiri gak ada yang menerima tuh jangan pernah kayak gitu karena di luar sana tuh banyak yang menerima banyak cowok cowok baik kok ada cowok cowok baik yang nerima kok iya gue cuman mau ini sih mau bilang bahwa ya perempuan biasanya kan orang selalu bilang bahwa ketika perempuan sudah ABCD di barat kemasan sudah terbongkar no kita perempuan jadi dua yang kemasannya plastik kita bukan cheeky men gitu kan kayak bener gue lagi inget banget tuh tadi soal BDSM lu yang separasnya apa sih kan tadi lu udah sebutin soal iket-iketan berbual-bualan yang paling yang paling menurut lu ya dalam sadarikasi lu sebagai pelaku BDSM gitu oh gue gak sampe yang kayak gitu sih sampe yang kayak bebekas paras sih enggak sih tapi biru-biru biru-biru iya biru-biru dan lu ketika melihat si biru-biru tadi bakal biru adrenalin gitu gini sih di saat gue melakukan itu gue gak pernah merasakan sakit di momen itu ya di momen itu gue ngerasain sakit sama sekali tapi mungkin setelahnya mungkin kayak ngerasa agak aduh sakit ya gitu aduh sakit ya ternyata ya tapi kalo di saat melakukan itu kayak ayo lebih kenceng lagi kalo bisa lebih kenceng lagi gue lebih kayak gitu tapi yang lu juga tetep bisa konvensional maksudnya lu yang gaya-gaya biasa aja gitu enggak bisa tapi kayaknya gue agak maksa sih kalo tadi lu lu yang dominan kan kayak lu yang akan mencoba untuk merekayasa itu iya jangan jadi terlalu standar gitu ya iya tapi gue agak kenceng kek diam kek gitu wuhh kenceng kek gue gak kesel sih kalo terlalu lembut orang Indonesia banyak kan terlalu lembut ya kan hahaha gue bisa lagi mau melenggapin itu woy lembut banget oke oke biasanya lu ngomong kayak gimana ke cowok-kewaknya ada hal ada hal terutunya gue kemudian secara harga diri misalnya cowok ada tercoreng atau gitu kalo gue gak gue cuman ngebayangin aja ya gaaa kalo gue langsung bilang kayak besok-besok agak jambak ya gini loh jambaknya loh jadi dia seneng ya oh gitu tapi nanti kamu sakit gisih gitu kan gapapa aku sukanya gitu udah terus ter agak nampar ya gini-gini ya nampar pertama-tama gue namparnya pelan-pelan tuh ya karena dia sayang kan terus kayak sini tangannya gitu gue contohin tapi lu memperlakukan itu juga iya atau lu gini kalo dia suka itu gue bakal ngelakuin itu gue nanya gue nanyakan pasti kan komunikasi banget kalo gue jadi kalo pasangan gue suka itu iya gue bakal ngelakuin itu juga ke dia hmmmm ya dong hubungan yang setara bener jadi happy-nya bareng happy-nya bareng dong gue tuh gak pernah mau kalo misalkan si cowok gue pernah pernah banget nih dapetin cowok yang udah udah duluan terus dia mau ninggalin gue tidur terus kayak udah duluan mau ninggalin gue tidur oke itu kayak menurut gue gue il-feel banget lagi karena lu seneng ini ya talking after text gitu bener-bener tau lagi gue bener-bener terus gue gue bakal gue gini sorry gue bukan cewek pesenan ya lo harus bikin gue puas juga gak bisa lo kayak gitu kalo menurut gue kayak gitu terus gimana tuh? respon dari si oh yaudah sorry ya gue gak maksud kayak gitu yaudah mau gue apain gitu sih kalo gue itu gue paling marah banget kalo di detik gitu ngamuk gue karena lu terasa bahwa lu udah enak iya lu udah gue enakin enakin balik curang nama makin panas ya selesanya di studio ini padahal banyak aksiannya lu oke 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 terus kalo kayak misalnya ada gak sih perusnya cowok yang lu udah udah ya VBA lu itu tadi yang kemudian ketika lu udah udah pernah terus tiba-tiba gak jadi gak ngapa-ngapain kita kira pernah gak? momen-momen itu gak pernah? gak pernah selalu pasti ada kejadian yang ya karena gue langsung inginkan hahaha karena gue emang langsung otak gue kesitu oh lu ngapain gitu lu ceritain dong secara secara misalnya ya ini kalau gue di producer gue lu lagi di satu tempat yang yang iya 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 gitu misalnya lu udah tak koneksi gini kalo gue tipe yang gue udah janjian nih untuk begitu lu udah dari rumah nih lu iya udah janjian ya gue prepare banget untuk begitu oke pas gue ketemu di mobil gue biasa aja ngobrol biasa gue gak bakal aneh-aneh tapi kalo udah masuk kamar tutup pintu tuh gue beda langsung gue pengennya nih lu ketemu dengan orang asing kan VBA ini iya kan ngobrol dulu nih kan pasti dia jemput gue dulu kan dia jemput gue dulu walaupun kita gak makan keluar itu pake aplikasi dulu atau gimana sih? oh engga emang dari kalo VBA itu dari circle kita oh dari circle iya dong temen disanya gue nih di kantor ini iya misalnya temen kantor karena saya bareng temen tongkrongan temen kampus kayak gitu FVB FVB itu bukan dari orang yang kita gak kenal tapi dengan orang yang kemudian frekuensinya ketemu bahwa lu pelaku FVB gue pelaku FVB yuk ketemu gitu yaudah kayak gitu temen ya temen temen oke terus lu janjian naik mobil terus lu cek in siapa yang biasa cek in dia suka sih tapi lu juga pernah enggak enggak pernah enggak pernah enggak pernah iya and then gue pokoknya kalo enggak sih gue enggak sih gue enggak sih gue gak bisa pokoknya gue kalo udah ibadah katanya nih kalo udah tutup pintu itu beda gue gitu kalo misalkan mungkin orang taunya kalo aslinya gue tuh tomboy walaupun gak iya gue mau lagi feminim kayak apapun gue bakal kayak tetep keliatan tomboynya gue tapi saat pintu udah ketutup itu gue udah beda langsung langsung gue udah oke gue capek dah ya tinggal prakteknya nih oke 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 gitu terus setelah itu udah tuh ulang dan tidak ada aplikasi lanjutan kecuali misalnya nanti seringnya lanjut sih seringnya lanjut ya nanyain lagi yuk iya gue kan memang yang hari ini sama lu belum tentu besok gue mau ngomong lo tuh seringnya ya sebenernya nama siapa sama siapa maaf nih kayak gitu tuh simple itu sih iya untuk iya lu lu mau ngomong apa deh ke orang-orang yang kemudian hari ini terjebak FBB tapi kemudian terjebak perasaannya juga kan bukan jadang lu dong entah cowo entah cewek oke ini sebagai closing statement aja kalo menurut gue disaat lu mulai sesuatu lu harus berani dengan itu berani dengan itu kalo FBB itu kan harus jangan pake perasaan kalo lu udah yakin FBB berarti lu harus yakin gak bakal ada perasaan itu jadi kalo lu hampe ada perasaan itu yaudah itu terima resiko lu lu nikmatin aja kalo menurut gue sih kayak gitu udah gak ada cara ngatasin lagi soalnya emang dari awal udah kita bilang FBB diantara semua FBB itu lu pernah gak ya mesti cuman-cuman next time aja pernah kalo gak asik ya gue tinggal cabut kalo gak asik gue ha 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 yuk enggak tau dong bisa kayak gitu kan kalo gak asik cabut aja ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih